Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kanjil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia, para superhero-superhero Indonesia. Dan sekarang, kita akan membahas tentang seri Stira. Ini mengejutkan sekali ya, tapi kita tiba-tiba mendengar kabar tentang seri Stira dari Disney+. Jadi, Disney+, dari konten showcase-nya memamerkan ini, bisa kalian lihat. Lalu, di pojok atasnya itu bisa kalian lihat ada gambar Tira di situ. Bukan Godam dan Tira, tapi Tira. Di situ ditulisannya, berikut adalah daftar seris atau movie yang akan tayang di Disney+, pada bulan November mendatang, menurut Disney APEC. Dan di situ ada bumi langitnya juga. Bisa aja, bukan tayang, tapi produksi. Mungkin akan mulai produksi di bulan November sih, biasanya berita-berita kayak gitu, agak misen match ya. Terus, Joko Anwar Paralal juga upload tentang ini. Bisa kalian lihat di situ, ada tulisannya Tira, Jagad Sinema Bumi Langit. We are proud to be working with Bumi Langit, a leading character based entertainment company in Indonesia. It's a library of character consists of... Oke, kita skip. Coming from the Jagad Sinema Bumi Langit, the first series to be developed is Tira. Tira is about a young woman who get super power after accidentally stumbling upon an ancient forge and now has to fight for her life. Is this official? I think this is official. Tira series is coming to Disney+. Serial pertama dari Jagad Sinema Bumi Langit, dari franchise Jagad Sinema Bumi Langit, akan dikerjakan, yaitu serisnya Tira. Sekarang memang di Indonesia lagi musim seris ya, karena film juga pengerjaannya bioskop agak-agak seperti itu gitu kan. Dan Tira juga bukan tipe yang apa ya, Tira lebih ke mengandalkan kekuatan fisik dan senjata gitu ya. Jadi, dia nggak terlalu butuh terlalu banyak CGI dan segala macemnya. Oh my God, this is so exciting! Aku nggak nyangka banget sih ini. Oke, mungkin kalian ingin aku berteori tentang ini ya. Oke, jadi Bumi Langit punya sebuah novel ya. Novel judulnya Tira, Perkara Pertama. Novel ini bisa kalian baca di wetpad sekarang. Nama akun wetpadnya adalah Bidadari Bumi Langit. Ya, di situ ada novel Tira. Lalu juga, apa ya, novel ini katanya bakalan terbit di platform-platform lain kayak novel Tune dan segala macem. Tapi untuk sementara ini tersedia di wetpad juga, kalian bisa baca. Dan mungkin kemarin-kemarin Bumi Langit juga promosi soal ini sih. Jadi mungkin ada hubungannya dengan seris ini ya. Mungkin akan mengadaptasikan novel ini. Siapa tahu, novel ini bercerita kira-kira tentang apa ya, pengenalan Tira kepada pembaca lah ya. Asal-usulnya dan segala macemnya. Lalu dia menyelesaikan sebuah kasus. Dan ternyata kasusnya cukup rumit. Lalu juga ada kisah Tira dengan love interest-nya juga gitu kan. Bisa kalian baca di situ, ceritanya menarik-menarik banget. Jadi teoriku mungkin akan mengadaptasikan novel itu ke seris. Kalau aku lihat sih, novelnya juga nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Action tetap action. Seru tetap seru. Kisah jagoan tetap kisah jagoan. Tapi namanya Tira, dia nggak punya kekuatan super kayak gimana-gimana gitu kan. Dia nggak bisa kayak Gundala mengeluarkan petir. Dia nggak bisa kayak Sri Asih terbang dan segala macem. Nggak bisa kayak Virgo mengeluarkan api. Jadi dia lebih ke mengandalkan fisik dan pakai senjata. So, untuk seris kayaknya make sense ya. Nggak terlalu banyak butuh CGI atau segala macem gitu kan. Jadi sepertinya memang pilihan paling tepat diberikan kepada Tira. Plus, juga bisa jadi ini bisa jadi jembatan untuk film Godam dan Tira nanti. Karena feelingku sih film Godam dan Tira akan lebih berat ke Godam ya ceritanya. Karena ya namanya juga yang pertama gitu kan, Godam dan Tira. Lagipula sejarahnya Godam juga lebih rumit gitu kan. Dari mulai dia mendapatkan baju zirahnya. Lalu jubah sayapnya gitu kan. Belum lagi cincinnya. Urusan awang sama Godam yang terperangkap di cincinnya. Dan segala macem. Jadi sepertinya historinya akan lebih ke Godam. Mungkin kita akan berkenalan dengan Tira di serial ini dulu gitu loh. Jadi nanti di filmnya sudah terbentuk karakternya dan nggak membingungkan lagi. Mungkin, mungkin seperti itu. Dan kalau dari yang aku baca tadi November. Mungkin November itu adalah mulai syutingnya. Bukan rilisnya. Soalnya kalau rilis, aku nggak pernah denger cerita apapun soal Chelsea Island syuting serial Tira. Atau, ataukah udah syuting? Rilis November? Entahlah, kalau menurutku kok. Entahlah, kalau menurutku kok nggak ya. Menurutku November itu baru mulai syuting atau apa. Atau bisa aja itu November untuk serial-serial lain yang direncanakan mulai tayang di Disney+. Baru nanti jalan-jalan, jalan, jalan, jalan. Dan untuk tanggal kita, aku jujur masih belum bisa pegangan kemanapun. Masih belum pasti. Bahkan pengerjaan serial Tira ini aja udah bikin aku shock ya. Jadi, aku masih belum bisa percaya ke berita-berita lainnya dulu. Tapi menarik, ini menarik banget. Aku lega sih kalau misalnya serial pertama dari Bumi Langit adalah Tira. Ada banyak sekali fan-fans Bumi Langit yang bilang, mungkin bisa aja anak bapak dibuatin series. Aku setuju, anak bapak juga keren. Atau mungkin grup-grup reman di Bumi Langit dibuatin series. Aku setuju, keren. Tapi untuk menyambungkan ke film Jagad Sinema Bumi Langit, memang lebih pas untuk karakter-karakter yang mayor dulu ya. Yang besar-besar dulu. Seperti Tira mungkin gitu kan. Apalagi di film Godam dan Tira, mereka berbagi gitu kan. Berbagi film. Jadi, akan lebih asik kalau misalnya salah satu karakternya dikembangkan dulu gitu kan. Jadi, filmnya nanti kita udah kenal dan udah akrab dan segala macemnya. Kali ini pendek aja dulu, sampai disini dulu. Sebenarnya hari ini aku mau upload video lainnya sih. Sebenarnya udah aku siapkan, udah aku edit dan segala macem. Tapi kayaknya video ini duluan deh ya. Video selanjutnya mungkin... Entah ntar malam atau besok mungkin. Oke, video kali ini cukup sampai disini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial-sosial media ku. Aku juga bahas banyak sekali tentang jagoan-jagoan Indonesia di sana. Aku juga sering live juga di sana ya. Jadi, sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya.